hehehe dah hehehe jangan dah lu gak usah dibahas itu perut gue perut gue sih emang nge-talking terlalu gitu oh gue langsung gue yang main keren gitu oh no longer manual transmission now we get automatic ya kalo panggil kungho mah langsung yes kembali lagi mau kompilasi lagi kembali lagi kita mau kompilasi ya kita mau ngeliat mobil-mobil terbaru yang dikenalkan dan udah dijual di Indonesia iya jadi kita akan bahasnya yang bener kita maik tadi sudah dijual yang dikenalin doang karena kan percuma juga orang belum bisa beli betul dan kali ini kita juga akan kasih pendapat yes or no ke mobil yang kita bahas mulai dari mobil yang pertama apa itu? ayo langsung aja oke mobil pertama Hyundai IONIQ 6 mobil ini hari pertama Gias emang belum ada karena belum di launching baru di launching kemaren iya hari Senin tanggal 14 ini dijual dengan harga 1,2M kurang dikit tapi bagus loh mobilnya eksteriornya gue suka dulu dulu pas masih konsep gue gak suka kenapa emang? aneh untuknya sekarang lebih cakep kalau liat langsung depan mata ya sama dia ternyata menang banyak loh Mike car awards nih 2023 world car awards world car of the year electric world car design of the year gak heran sih kalau bagus luarnya oke bagus oke gue bagus gue suka banget belakangnya sih harus Goku ini bagus banget ini lampu third brake lampnya disini itu bagus ini yang gue masukkan satu hal turun dan turun turun terus ini gaya fastback ya tapi terlalu kayak mau Porsche ini Porsche Porsche yang tertunda eh Porsche masih ada sedikit doang ini nya doang sama ini spoiler doang 911 kan gini tapi gue pantesan dia menang world car of the year bagus emang kalau liat aslinya sih cakep banget yah gue pindah dalamnya yang belum menengah dalamnya karena waktu di korea gue ngeliat mobil ini udah jadi taksi serius nah mobil ini ionic 5 ionic 6 sama ionic 6 tapi ya taksi bagus ya taksi premium di dalam ternyata sih jauh lebih bagus dari yang gue kira Mike karena sebenernya mobil ini itu platformnya sama kayak ionic 5 jadi ionic 5 itu kan pake platform modular gitu lah bisa dijadikan SUV bisa dipanjangin betul ekspetasi gue mirip kayak ionic 5 tapi enggak lebih keren ini lebih keren jauh keren banget lebih keren gue sukanya tuh entah kenapa Hyundai bisa bikin ini nih ini kan hard plastic ya bukan soft touch tapi lu liat nih Mike konturnya tuh loh ada konturnya bahan plastiknya juga oh iya iya ini bagus banget menurut gue jadi bikin aksennya mahal dan gak kerasa kayak hard plastic ya iya iya bener-bener gak kayak hard plastic murah ih keren banget sih ini desain speaker-speaker bus speaker-speakernya ini nih bagus ini keren sih gue suka sih ini mobil udah gitu lega lagi lu duduk depan juga gue masih aman premium oh tapi 1, berapa M? 1,2 kurang dikit teotoskopiknya masih manual iya what can you export? it's an electric car iya juga sih everything should be electric iya sih mulai nih komplainnya dia apa lagi? oh lampu ini gak illuminated ya ampun maksudnya? ampun tombol-tombolnya oh gak nyala gak nyala ini udah gue puter lampunya mungkin kalo di atas itu jadi ganggu Mike kan dia ada cahaya gak ganggu lah ini lo mau ngerabar-rabar nyari lampu malem-malem mana tombolnya tapi gue suka ininya kurang ini nih selalu di palisade juga gak dikasih oh iya iya dan di kereta gitu-gitu tuh tombol-tombol gini tuh gak ada lampunya tuh indah staria gak ada dengerin tuh gue bisa dikasih lah lampu kecil kan enak kalo lagi nyetir gini lo nyari lampunya mana oh ini nyetir iya banget pantoramik sunroofnya sama kalo gue komilinya kurang gede gedean lagi cakep banget ini ini sunroof doang bukan pantoramik ya? iya bener sunroof doang kurang gede ya? kurang gede gue kurang puas aja gitu cukup kok enggak lah kurang gede kalo gue karena lo duduk depan di belakang gak berasa soalnya Mike liner hitamnya gue suka bagus dan setelah ubah ini lampu titik 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 4 ini ada lampunya kalo gak salah ya? kalo malem tapi i don't know jauh jadi gimana Mike? 1,2 m yes yes gak pake mikir alasannya apa? bagus mobilnya tenaganya besar desainnya bagus terus interiornya mewah ya kalo ngomong figure ini nya performance nya 326 PS 605 juta meter dual motor all wheel drive dual motor all wheel drive kenceng sih harusnya makanya dia pake ban Pirelli P Zero ya kalo pake kumho mah langsung kalo gue sih yes juga dan kalo beli ionic 6 harus pilih warna yang berani gini lah ya seperti ini atau itu bener antara dua ini sama satu dong concernnya mudah-mudahan chatnya di bagian pinto gak ngelotok kayak gak ngelotok ya tapi harusnya udah gak lah udah belajar oke lanjut oke sekarang kita berada di Volvo dan ada produk terbarunya itu C40 EV jadi ini full EV ya? full EV ini coupe SUV ini produk terbarunya Volvo sementara yang lain ini memang udah dijual sebelumnya tapi kalo ngeliat line up nya Volvo semuanya udah elektrifikasi yang plug-in hybrid sama EV gak ada yang pure ice dan gue agak kaget sih ternyata harganya Volvo lu liat kompetitif banget ini harganya 1,360 ya buat EV 500 km range nya iya ini menarik loh gila sih bayangin nih Toyota BZ4X harganya 1,1an gak? tadi ionic 5 1,2 Lexus RZ 1,7 ini ternyata 1,3 loh nah ya lu eh kuat nyaman emang Michael nih dream carnya Volvo XC90 yang tau-tau Volvo pasti akan mengakui ini mobil terbaik gue terakhir naik Volvo Mike itu limusin yang 960 itu tahun 90-an gue terakhir naik Volvo itu S80 T6 Twin Turbo 6 Silinder tahun berapa tuh 2002? itu terakhir gue naiknya pas tahun 2015 atau 2014 di US lu ya? di US tapi lu masih dekat, gue jauh banget dan gue takjub banget kayak dalam itu bagus banget bagus, ada Volvo itu bagus bahannya yang suede terus yang lu unik nih lihat di door trim ya Mike ini kayak pake bahan karpet di studio ini bantu meredam juga harusnya panoramic roof nya udah tinted cakep banget, gede ya Allah bagus banget ya ini bener-bener posisi nyaman ini headrest nya aja nih desain nya dari dulu loh Mas masih sama kayak gini ya? iya di desain lama banget supaya buat bukan cuma buat kenyamanan tapi buat safety juga iya dan untuk mengingatkan aja Volvo itu penemu seatbelt seatbelt 3 point seatbelt ya karena dia makanya lambangnya dia begini kan kayak seatbelt emang dia penemunya tapi patent nya dibikin gratis sama Volvo untuk menjamin keselamatan segura iya jadi buat C40 EV ini 500 km range nya jarang nya tapi tenaga nya itu 300an horsepower torsinya 600 Nm klaim nya 0-100 4,7 detik wow mantep pak gila mantep pak dan memang Volvo itu interior nya dibikin simple banget iya skandinavian skandinavian banget jadi kalau pengen lihat apa rumah nya itu gaya-gaya skandinavian skandinavian mobil nya Volvo Volvo juga berarti kalau interior nya Ikea mobil nya Volvo bukan om mereka print fitur atau apa enggak ini memang dibuat simple cukup dan bagus tapi satu hal yang gue kurang suka sih cuma itu dong apa ngatur AC nya pencet oh iya udah pas screen disini ya itu menurut gue agak terlalu distractif lah tapi yang lainnya oke gue suka sih harganya 1,3 build quality bagus ini kalau ada unit S nya nanti kita pinjam ya iyalah wajib wajib kita coba yes or roll? yes definitely yes 1,3 yes yes oke sekarang kita ada di boot BMW dan ada i7 terbaru ini baru di launching berbarangan sama XMNTZ dan ini tapi masih di eh ini di biang ini Singapore spec ya ini enggak ada lampu-lampu di grill bener, karena di Singapore orang enggak suka enggak boleh enggak boleh ada lampu-lampu nyala enggak boleh ada lampu-lampu nyala enggak boleh ada lampu-lampu nyala selain lampu depan iya harganya Mike 3,5 M on the road kira-kira he he tapi jangan ha 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 tapi tadi pasti jelasin ini Swarovski cuy iya lampunya yang ngeselin ya Mike kalau kecelakaan orang bakal ngambil berapa gantinya sama orang bakal ngambilin tes nih iya iya kecelakaan di dalam tadi kata orangnya ada Swarovski lagi oke sekarang kita berada di dalam i7 dan langsung terasa hehehe super mewah ya enak banget ya iya dalamnya kan Swarovski semua kan katanya iya ini katanya Swarovski ini juga tengah juga Swarovski tengah juga Swarovski dan ini lampu-lampunya ini cakep loh parah sih dan itu berubah sesuai dengan mode berkenjara dan ada yang canggih nih pintu bisa buka sendiri wehe oh cakep banget nutupnya juga lu tinggal injek rem nutupnya bisa tinggal injek rem tuh nutup dan kalau ada benda atau ada orang atau ada apa gitu dia akan berhenti entah kenapa ya harga segini dengan mobil ini gue masih belum yang pengen banget punya sih berapa tadi harganya? 3,5mm on the road ya kalau gue orang kaya sih gue beli kok gue kaya sekarang jangan ngomong sekarang kalau punya duitnya beli berarti lu karena pilihannya banyak sih iya pilihannya banyak tapi dengan gimmick-gimmick ini sih gue akan mikir juga sih cuma gue belum bisa terima luarnya aja dalamnya sih the best ini ada layar di tempat gue di belakang oh layarnya pindah kesana iya keren banget parah sih ini keren banget parah 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 ada XM ya ini di mana? mobil yang spesial banget Mike jadi dia hybrid bukan full elektris dia M car tapi khusus buat X jadi bukan X5M bukan ini luar biasanya dia 4400 ya V8 hybrid torsia 800 Nm harganya juga luar biasa harganya? 6,8 ya ha 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 eh jangan dah itu gak usah dibahas itu nanti di dalamnya gimana Mike? 6,6 M dalamnya it smells like 6,6 M ini lucu ini premium semua loh kulitnya ini sebenernya kata orang bimu jenisnya ini merino leather sama gak ingin mewah iya lu masuk kesini kayak lu masuk ke toko sepatu mewah oh iya bener kayak masuk ke Louis Vuitton iya betul iya betul terus ini istimewa banget atasnya Mike, liat nih scriptural headliner keren sih gua dalamnya suka banget luarnya gua masih belum bisa terima gua bisa terima semuanya lu bisa terima semuanya tadi bilangnya 6,6 iya tapi pas masuk langsung kecium wah kemewahan masih M banget maksud gua gak mewah dia lebih karena sporty iya ha 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 gua kayaknya belum sih kalau gue orang kaya enggak kalau 6,6 M gua beli M4 beli M2 M1 beli M4 M3 Turing 1 tapi lu gak standal iya sih oke sekarang Audi ada Q3 Sportback yang baru dan juga ada Q5 tuh di belakang ya yang baru gua agak penasaran sih Q3 Sportback dari yang main Q3 apa? tapi lebih coupe sportback iya coupe SUV coupe oh iya 1400cc 1400cc TSI mesinnya VW iya turbo 6 speed dual clutch sama S-tronic kan? iya S-tronic harganya udah main? harganya 1 miliar 79 juta off the road dalam sih keren sih keren lah ya Audi dia konservatif tapi modern gitu lah modern betul build quality Audi juga pasti bagus yuk sih harganya ada di bawah X1 kemarin walaupun lebih mahal juga 900cc kan? ya tapi sebenernya dengan desainnya worth it tau iya sih dan teknologi-teknologinya kalau misalnya lu udah pernah lihat speedometernya apa? saat hidup itu keren kalau gua sih enggak dulu sih Q3 no? no dulu gue tambahin dikit mendingan dulu ke Q5 yang baru juga kan? iya sih bener ya sebenernya? susah gua suka banget temenin mobil masalahnya emang harganya mahal tapi gua suka banget tapi masih dari tadi gua apa-apa yes 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 keren iya keren tapi satu M iya no you buy you five go nggak perlu ngomong apa lagi kan orang beli tuh langsung sold pasti milik you five main harganya berapa satu setengah M iya mendingan nambah sih nambah dikit kuatro iya mesinnya 2000 nah ini yang gue perlu cari tahu sih karena karena ini udah sold tapi ini speksi yang ada yang 45 TFSI jadi lumayan tinggi yang 45 TFSI kuatro pula kan keren Mike 45 TFSI kayaknya 2000 deh harusnya 2000 kan bener gue bilang kan Mike iya iya dong Q5 lah pasti orang karena kalau Q5 dari dulu menurut gue emang paling populer dia lawannya kan X3 Iya lawannya GLC kalau gue tetap milik you five gue sekarang gue gue no disana gampang banget gampang banget meyakinkan dia gampang yang sama gue sukanya Audi itu dia membedakan interiornya antara yang lain dan yang lain kalau udah Audi VW VW Group udah pasti gue ya karena gue suka iya dan memang berkualitnya bagus banget ya kan gue ada VW tua di rumah orang pada bilang mobil bermasalah tapi mobil enak mobil enak bener dan ini tadi kita ngomongin kan 45 TFSI mesinnya 2000 CC turbo ya iyalah gue pilih inilah kuatro 1,5 M on the road yang tadi tadi kan satu M ya iya gue nambahin dikit beli ini jelas saya sih yesh banget ini Q5 sama oke kita udah di Mercedes-Benz ada EQS SUV SUV 4Matic 450 iya panjang namanya ya panjang ini EQS 450 4M 4M4 Matic 4M4 Matic SUV ini istimewanya karena dia EQS versi SUV dan rangenya terjauh saat ini mungkin 616 km 616 km tapi memang Mercedes-Benz itu terkenal sama long range nya sih iya di luar negeri pun kan ada yang sampai 750 km bener-bener tapi sebenernya di Mercedes-Benz ada yang di launching lagi SL tapi mobil SL nya udah gak ada jadi kita bahas yang ada aja nih itu kita ngomongin ini berapa ya yang sedan aja 3M lebih ya makanya kita ngomongin di dalam aja dengan harganya loh dalamnya agak beda ya Mike sama EQS ya sama menurut gue mirip cuman ini beda ya buat tengah terus ini juga beda nih Mike sini nih bagian-bagian dari door trip nya agak beda sedikit sama ini gue belakang agak beda sedikit keren sih keren sih cuman ya harganya 3,6M ya mahal ya jadi yes or no Mike aku sih yes aku sih let's see yang lain kita debut Citron tapi karena ini mobil India jadi disebutnya Citron ini tadi lu bilang apa? peranakan apa? ini peranakan India-Perancis bagus ini peranakan India-Perancis ini ini India yang bagus jadi kalau ngomong logatnya itu campur-campur iya ada agak pelu-pelu sedikit tapi goyang bala tapi kalau lu lihat ya peranakan India kayak misalnya VW VW Polo yang 1-2 yang turbo itu itu India iya tapi buktinya mobilnya no issue kualitasnya bagus termasuk ini Mike tadi kita udah ngeliat sepintas lah dan gue suka desain luarnya cakep Mike warnanya cakep desainnya juga warnanya bagus 2 tonenya bagus iya ini memang desain India dibuat di pasar India tapi bagus loh untuk pasar India tapi ya di ekspor maksud gue gak kesan India banget gitu masih oke lah masih masuk Perancisnya dan harganya bagus 295 juta oh lebih murah dari X Bandercross lebih murah daripada Stargazer X yang baru mesinnya 1200 turbo yang transmisi otomatis 6 percepatan itu oke banget oke sekarang kita di dalam dan ini tidak terasa India ya iya ini kerasa Eropa sih gue harus jujur ini kerasa Eropa walaupun ya kalau dipegang door trim ini hard plastic tapi tipis tapi gak melewet juga gak melewet bener ini gue lagi nyari jendela ini lewat mana ya bukan? sini tengah oh iya oh iya 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 you don't need to wind down your windows ya elektrik already hahaha tapi ini menurut gue cukup bagus karena kalau anak kecil yang terakhir kan mainan disini kan dia gak usah buka kalau di tengah buat dalamnya ini jokoknya enak nyaman empuk yes gue belum pernah ngetest C3 atau C3 Airgloss yang ini secepatnya lah kita ya secepatnya kita review mobilnya karena gue rasanya ini kayaknya enak loh harusnya enak kamu liat bahan yang dipakai juga bagus saya suka fabrik yang dipakai disini, apalagi sambil di setel hindi, punjabi music, setel lagunya lagu-lagu Perancis yang ada di cafe-cafe satu hal yang tidak saya suka cuma satu doang, satu knop AC yang disitu, masih biasa lah, dapet heater loh yang kedua, luas transmisi tidak ada tutupnya ini, ini tidak tilt tapi tidak teleskopik tapi ini cukup loh jaraknya, tidak kejauhan, yang ketiga, saya tidak suka double blowernya ini, ada black quality agak kurang bentar, ini kan karena dia 3 baris, saya coba dulu ke belakang, baris ketiganya bisa dicopot, ini bisa dicopot? bisa tidak usah lah, saya coba duduk dulu, ini maksa sih 3 barisnya, duduknya juga menurut saya, coba, oh masih nih masih sisa space-nya, tapi duduknya jongkok, terlalu rendah, oke lah, patut dicoba kayaknya, iya harus dicoba sih nih mobil sebenernya, karena gue yakin suspensinya masih 7 seater, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau mau tampil beda, gue yes, si strong, iya tapi ini nggak melewet-melewet, iya sih bener-bener, kualitasnya perandakan India, oh LED lampu depannya, gue kira dia halogen, karena dia reflektornya biasa kan, iya tapi LED, oke gue yes, aku sih, iya aku sih yes, jadi nggak kelihatan kayak mobil murah tau, dan lagi yang terbaru di Citroen, ada EC3, ini Citroen C3 versi elektrik, iya, dan gue agak kaget sih mereka berani masukin ini, dengan harga yang cuma 395 juta, ha? elektrik 395 juta, worth it lah, lawannya Neta kemarin kita bahas, iya, ini, ini lah, 320 kg, bentuknya lebih mobil, lebih bagus, lebih proper, lebih bagus, situan lagi, aduh Neta, Neta, maaf ya Fritz ya, interiornya, lebih suka yang sana tadi malah maikin, enggak, gue malah lebih prefer ini, yang di sana tadi, apa yang Neta ya? Citri Aircross, oh Citri Aircross, ya dalemnya bagusnya Citri Aircross, bener-bener, karena di sini nggak ada aksen-aksen fabrik tadi, jok pocong, Oh, dan joknya nggak senyaman, yang tadi Citri Aircross, tapi kalau lu bandingkan sama Neta iyalah, terus, tuasnya juga lumayan keren, oh, no longer manual transmission, now we get automatic, elektrik with an automatic, you drive this carnet, you plug it in your house, the whole mamboy goes to the carnet, hahaha enggak, ini jangan tersinggung ya, enggak, maksud kita itu, itu cuma bercandaan aja, ya emang kan harus diakui mobil buatan India, terkadang tuh ada beberapa hal yang bikin kita agak nggak suka, iya, tapi sebenernya ini mobil India yang bagus, iya, ini India peranakan Perancis seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi bagus, ngecas dari 10% ke 80%, itu 57 menit doang, pakai DC charging, oke lah, kalau butuh elektris, makanya, cukup banget, 3.95, dan itu cuma harga di gas, yes atau no kalau yang ini? ini, yes, itu juga yes, iya, gue juga yes, jadi gue selama ini yang no cuma A3, eh apa, Q3 doang ya? yes semua dia, enggak emang gitu, kalau orang punya duit gitu dia, susah ya? maunya semua, duitnya nggak punya, hahaha kalau kamu punya duit, seluruh Mumbai akan tidur, tidak, Mumbai wakes up, oh, panti dah, mahatan, hahaha oh iya, kita ada di booth Kia, ini yang paling baru, Kia EV9, jadi, udah dijual di Indonesia? udah, harganya 1.9 miliar, wow ini ya, kalau gue agak, agak, apanya, agak bangganya, maksudnya segede gini, 1.9, yang di booth kita tadi, 3, berapa? yang mana? gitu ya, di sana, yang SUV juga, 3.6, iya, ini 1.9, ini kayak lebih gede dari palisit loh, wow, gue suka tampilannya sih, gue juga suka sih, masuk, cladding-cladding hitamnya nih, cuma desain velgnya gue nggak suka, yang kayak gini, ini kayak, agak, kayak huling ya? ha? kayak dog-nya huling? ini bukan dog, bukan, ini bukan dog, velg ini, kayak aero cover, masa sih? iya, aero cover, oh iya ya? bisa dibuka, ya pokoknya gitu lah, tapi ini, salah satu mobil yang menurut gue akan lumayan mengubah pasar di mobil istri, karena satu-satunya 7-seater loh ini, iya juga kok, ha? iya juga, iya, tapi ini gede, lebih gede, iya, uh, dalemnya sih, di luar praktisi BMKG ini, ini, mewah loh, mewah ya? gue aja tadi, ini ngidupinnya di mana ya tombolnya? di sini loh, baru ini kan, macer kakro, di sini deh waktu ya, tapi bagus banget ya, ini gede loh luas, gede banget, ini segede paling sih, paling sih, mac bener, karena di belakang lu lihat deh, ini ruang kaki gue, cuma legroom? jauh, ini bisa dimunurin gue tuh, oh, elektrik lagi tengahnya ya? tengah elektrik, terus, ternyata ada modem massage, eh tunggu-tunggu, ini armrest nya bisa dinaikin kan? iya, coba naikin? armrest nya, armrest nya, wah lah, ini ada modem massage, mendingan punya jok captain seat kayak gini, daripada kayak alfarth yang sempit buat di paha, eh ini ada modem massage sama ya, tuh, nih lihat, gue yang berbeda, serius loh, mewah ya, keren banget, bahan joknya, dan mumpung ini 7 seater, Mike, coba ya, wah gede banget, ini tinggal dimajuin sih harusnya, itu juga yang belakang kayaknya masih bisa dimundurin ya mas, bisa senderin gitu, lu lagi spasenya pasti gede banget, ntar, ntar, kita cari dulu, kuasnya, enggak ada Mike, enggak ada, eh, oh elektrik Mike, elektrik juga, elektrik coy, wah, nyandarinnya, wah, spasenya gede banget, maik sumpah, ini 7 seater, tapi bagasi masih gede loh, gue langsung aja lah, 1,9 sih, gue yes loh, udah pasti, yes, ini over that, yes, jelas ini, kesimpulannya, Michael bisa dibilang yes semua loh dia, ya no cuma, Q3 no, ya itu no nya juga gara-gara lu, iya, karena kan gue mempertimbangkan segala macam, dia memang impulsif buyer kayaknya punya duit, iya kalau misalnya gue punya duit, emang itu cita-cita gue untuk punya mobil yang banyak banget, gue pengen tuh punya rumah, punya basement, basementnya penuh dan besar dengan mobil, itu impian semua orang, itu cita-cita gue, gue nggak jadi reta, gue tiap diam aja, gue pakai kadang-kadang, kita simpulkan aja, jadi emang, hampir semua mobil baru disini, yang keluar di gas kali ini menarik ya, iya, banyak yang menarik, banyak yang menarik, bagus-bagus, ini kita nggak lebah ya, kita nggak ada berbayar sama sekali, ini emang, bagus-bagus kali ini, tahun ini itu, mantep-mantep banget sih, dan ini gas terame juga ya, terame, launching terbanyak, brand terbanyak, jadi kalau yang penasaran, ingin beli mobilnya, karena kita ngomong yes dan no, kita beda-beda, mendingan langsung lihat mobilnya langsung sih, dan nanti kalau bisa, video lebih detailnya ya, komparasinya yang kita bikin, tunggu aja komparasinya, oke sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, ciao, subscribe ya! subscribe ya! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax